Terima kasih. Marilah kita memasuki ibadah rumah tangga pada saat ini. Mari kita saat teduh. Yesus yang kita imani adalah Yesus yang hidup. Dia adalah Raja semesta alam, Tuhan sang pemimpin masa depan. Mari menyembahnya dalam sukacita iman, karena keselamatan yang diberikan bagi umat dan segenap ciptaannya. Bapak-Ibu Saudara, mari kita berdiri. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala surafim kerubim pujilah dia, besarkanlah namanya. Bersorang-sorai bagi Rajamu. Bersorang-sorai bagi Rajamu. Puji dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah dia terus. Dan wahai bintang, bintang terang yang gemerlapan, muliakan penciptamu. Bersorang-sorai bagi Rajamu. Bapak-Ibu Saudara, mari kita satu dalam doa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, di mana kami dapat kembali bersekutu dalam ibadah rumah tangga pada sore malam hari ini. Untuk itu kami mohon pimpinan Tuhan dalam ibadah ini. Karuniakan kami roh kudusmu ya Tuhan, agar kami dimampukan untuk beribadah bersama jemaatmu di rumah kami masing-masing. Tuhan juga akan memberkati hambamu pendeta Maria yang akan menaburkan keberanan firmanmu. Ibadah rumah tangga pada saat ini kami peralaskan di dalam nama Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak-Ibu Saudara, mari kita bermasmur yang terambil dari Masmur 50, Masmur Fatsa 50, ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-15. Kita akan baca secara responsoria. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah. Dan bayarlah nazarmu kepada yang mahat tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Tuhan Raja, 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 dan Pembesar di bumi yang meminta dunia terudah anam darah yang tua dan yang muda ucap syukur padanya. Bersoran-sorai bagi Raja-Mu. Bersoran-sorai bagi Raja-Mu. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah semua cintaannya semesta malam pujilah Tuhan yang di sorga nyanyikan haleluya Bersoran-sorai bagi Raja-Mu. Bersoran-sorai bagi Raja-Mu. Bapak, Ibu, Sudah, Sudara yang kekasih mari kita mempersiapkan diri untuk masuk dalam pemberitaan firman kita bersatu dalam doa Kami tetap mengimani bahwa firman-Mu adalah pelita dalam jalan hidup kami ya Tuhan karenanya ketika kami akan membaca Alkitab biarlah dengan tuntunan roh kudus kami diberikan kemampuan untuk mendengar dan melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa Amin Bapak, Ibu, Sudah, Sudara yang kekasih mari berdiri untuk kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab Perjanjian Lama yaitu di dalam kitab Malayaki fasal yang pertama fasal 1 pada ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-14 Malayaki 1 ayat 6 sampai dengan ayat 14 berkata seorang anak menghormati Bapaknya dan seorang hamba menghormati Tuhannya jika aku ini Bapak dimanakah hormat yang kepadaku itu jika aku ini Tuhan dimanakah takut yang kepadaku itu firman Tuhan semesta alam kepada kamu hai para imam yang menghina namaku tetapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu kamu membawa roti cemar ke atas mesbahku tetapi berkata dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan tidakkah itu jahat apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit tidakkah itu jahat cobalah menyampaikannya kepada Bupatimu apakah ia berkenan kepadamu apalagi menyambut engkau dengan baik firman Tuhan semesta alam maka sekarang cobalah melunakan hati Allah supaya ia mengasihani kita oleh tangan kamulah terjadi hal itu masakan ia akan menyambut salah seorang daripadamu dengan baik firman Tuhan semesta alam sekiranya ada diantara kamu yang mau menutup pintu supaya jangan kamu menyalakan api di mesbahku dengan percuma aku tidak suka kepada kamu firman Tuhan semesta alam dan aku tidak berkenan menerima persembahan dari tanganmu sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari namaku besar diantara bangsa-bangsa dan di setiap tempat dibakar dan dipersembahkan korban bagi namaku dan juga korban sajian yang tahir sebab namaku besar diantara bangsa-bangsa firman Tuhan semesta alam tetapi kamu ini menajiskannya karena kamu menyangka meja Tuhan memang cemar dan makanan yang ada di situ boleh dihinakan kamu berkata lihat alangkah susah payahnya dan kamu menyusahkan aku firman Tuhan semesta alam kamu membawa binatang yang dirampas binatang yang timpang dan binatang yang sakit kamu membawanya sebagai persembahan akan berkenankah aku menerima dari tangan firman Tuhan terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan diantara kawanan ternaknya yang dinasarkannya tetapi ia mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan sebab aku ini raja yang besar firman Tuhan semesta alam dan namaku ditakuti diantara bangsa-bangsa demikian pembacaan Alkitab berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya terpujilah Tuhan Yesus Haleluya 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 Bapak Ibu Sudah Sudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Bacaan Alkitab pada sore hari ini dari kitab Maliaki fasal 1 pirikop bacaan yang tadi kita baca bersama ayat 6 sampai dengan ayat 14 sedikit saya mau menceritakan bukan soal Maliaki tetapi bacaan Alkitab pada hari Minggu tanggal 1 November itu kita semua pasti ingat Bapak Ibu yang beribadah pada hari Minggu secara virtual baik yang luring hadir di gedung gereja maupun kita yang hadir di rumah secara daring bacaan Alkitab hari Minggu itu tanggal 1 November terambil di dalam kitab Hagai 1 pada ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke 7 dimana di dalam bacaan itu diungkapkan satu peringatan bagi bangsa Israel yang acu tak acu terhadap proses pembangunan baik Allah dimana mereka cenderung untuk membangun rumah pribadi mereka menjadi orang-orang yang egois dan mengabaikan pembangunan fisik baik Allah jadi pasca kehancuran baik Allah mereka diminta untuk membangun baik Allah tetapi orang Jakarta bilang ogah-ogahan mereka tidak peduli mereka tidak care dengan proses membangun baik Allah Bapak Ibu sudah-sudah dan kekasih sama ketika kita memperhatikan konteks bacaan kitab Maliaki Maliaki arti namanya adalah utusanku jadi kalau berbicara tentang Maliaki itu bukan nama satu orang yang disebut dengan Maliaki nama Maliaki dari judul ini mau dijelaskan tentang utusan Tuhan apa yang dikatakan di dalam kitab ini mengingatkan kembali tentang peran para imam yang telah kembali dari pembuangan mereka diasingkan lalu kembali ke kota Yerusalem tugasnya adalah mereka harus membawa persembahan kepada Tuhan apa yang umat bawa kebaik Allah tugas para imam adalah membawa persembahan itu Bapak Ibu sudah-sudah yang kekasih apa yang terjadi ketika mereka hadir ketika mereka kembali di tempat asal mereka bisa dikatakan bahwa mereka mengalami depresi mental mereka mengalami depresi pasca pembuangan sehingga pada saat mereka kembali ke kota ke Yehudat yang disebut juga dengan Yerusalem mereka justru mencemarkan persembahan bagi Tuhan kalau kita perhatikan bacaan Alkitab saat ini Bapak Ibu mari kita melihat bacaan ayat 7 dan ayat 8 disini dikatakan kamu membawa roti cemar ke atas mesbahku tapi berkata dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan apabila ke membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan tidakkah itu jahat nah persoalannya adalah bukan binatang yang cacat yang dikatakan di dalam bacaan Alkitab hari ini bahwa mereka membawa roti yang cemar persoalannya bukan soal di binatang atau roti tetapi persoalannya bahwa para imam saat itu tidak melakukan perannya dengan segenap hati tidak melakukan tugas tanggung jawabnya visi misinya sebagai seorang imam melaksanakan tugas yang Tuhan percayakan untuk membawa persembahan yang kudus kepada Tuhan mereka membawa mengajak orang-orang untuk mempersembahkan orang yang terbaik kepada Tuhan tapi mereka sendiri justru membawa yang sisa-sisa sisa waktu, sisa hati bahkan dikatakan bahwa sesungguhnya mereka mengalami depresi mereka juga mengalami hal yang sama seperti orang-orang saat itu diminta untuk membangun baik Allah ogah-ogahan nah para imam juga memahami bahwa mereka sadar mereka juga mengalami yang namanya depresi tetapi sebagai seorang pelayan sebagai imam putusan Tuhan memberikan satu penegasan bahwa mereka harus menjalankan tugasnya dengan baik nah Bapak Ibu Sudara-Sudara yang kekasih pesan yang disampaikan oleh Maliaki yaitu supaya para imam memperhatikan hidup relasi yang baik dengan pribadi yang mengutus yaitu Allah Sang Maha Kuasa bila kehidupan relasi spiritual dengan Tuhan terabaikan maka dampaknya juga akan dialami oleh umat Tuhan jadi relasi yang tidak baik dengan Tuhan maka dampaknya juga dialami oleh umat yang datang beribadah nah Bapak Ibu Sudara-Sudara yang kekasih apa pesan untuk kita hari ini pesan untuk kita adalah bila relasi dengan Tuhan kita abaikan ketika kita menganggap bahwa urusan pribadiku lebih utama urusan pribadiku menjadi prioritas maka yang akan terjadi adalah yang pertama kehancuran ketika relasi dengan Tuhan kita abaikan maka yang terjadi adalah kekecewaan yang terjadi adalah putus asa dan bisa kita menjadi orang-orang yang depresi tujuan hidup kita bukanlah mencari sesuatu yang menguntungkan hidup ini lalu mengabaikan penyembahan kepada Tuhan prioritas Ibu Bapak, Saudara, dan saya adalah dalam situasi seperti sekarang ini prioritas kita adalah menyembah Tuhan dalam ketulusan, dalam kejujuran saat ini Bapak, Ibu, Saudara-Saudara yang kekasih kita masih ada dalam situasi pandemi COVID-19 Bapak, Ibu, Saudara-Saudara ada orang yang mengabaikan aturan pemerintah ada orang yang juga mengabaikan aturan lembaga gereja kita tahu bersama bahwa ketika kita datang beribadah secara luring di gedung gereja Bapak, Ibu, dan saya harus menggunakan masker saya tidak memakai masker pada saat ini karena kalau saya pakai masker suaranya tidak jelas karena masker saya masker kain tetapi aturannya bahwa kita mau melakukannya dalam ketaatan bukan karena COVID-nya tapi karena Tuhan mengajarkan kita untuk patuh patuh katakanlah ketika kita tidak berada dalam kerumunan bahkan kita kerap kali cuci tangan kita patuh karena Tuhan menghadirkan kita untuk menjadi orang-orang yang patuh pada aturan lembaga baik lembaga gereja maupun lembaga pemerintah Bapak, Ibu, Sudara-sudara yang kekasih jangan abaikan urusan kita dengan Tuhan yang maha kuasa yang maha kasih jangan pernah mengabaikan apapun aturan yang ada dalam perjalanan kehidupan kita karena Tuhan mengatur masa depan kita masing-masing saat ini Bapak, Ibu, Sudara-sudara ibadah virtual masih berlangsung baik lewat perjumpaan pada saat ini di masa pandemi yang saya mau katakan buat kita sekarang ini Bapak, Ibu bahwa kita beribadah bukan karena sebuah proses rutinitas ibadah seperti sore hari ini Ibu, Bapak, dan saya sedang menyembah Tuhan Sudara-sudara kekasih kita dari tim multimedia mereka sedang menyembah Tuhan pemandu pujian organi sedang menyembah Tuhan memprioritaskan relasi dengan Tuhan dan saat ini Bapak, Ibu, Sudara-sudara yang kekasih kita yang ada di rumah mari kita menyembah Tuhan dalam ketulusan mari kita menyembah Tuhan mari kita menyembah Tuhan khususnya para Bapak sebagai imam dalam keluarga mari menyembah Tuhan dalam ketulusan untuk membawa keluarga kita lebih dekat kepada Tuhan dan juga kita yang ada dalam gedung gereja yang saya mau sampaikan buat kita hari ini tim multimedia ada pelayan liturgi ada pemandu pujian ada organis mereka dianugrahi Tuhan skill kepandaian kecerdasan semua itu dikerjakan dalam rangka untuk menyembah Tuhan memprioritaskan segala yang terbaik untuk Tuhan relasi dengan Tuhan tidak diabaikan tetapi relasi dengan Tuhan menjadi prioritas pertama maka kita akan menerima berkat bukan hanya hari ini tapi masa depan dipersiapkan Tuhan yang terbaik Tuhan dimuliakan lewat firmannya amin apakah yang kau lakukan bila kau sedang gembira apakah yang kau nyatakan bila duka mencegah jangan langkah terlina nasariah memabukkan atau larut dalam duka ketika datang cobaan kini hitung berkat Tuhan yang berlimpah tak terkira meskipun dalam cobaan ucap syukur padanya apa sang ternyata sang ternyata sungai suatu yang terlindung ber Spa Bihaya cemerlah, janganlah engkau khawatir tentang hidup apa jua dan cemas harus berakhir. Karena Tuhan mudekat dan nyatakan pada Tuhan keinginan dan pintamu dalam doa permohonan dan ucapkanlah syukur. Bapak, Ibu, Sudara-sudara yang kekasih mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah yang Esa, sumber sukacita yang telah memberikan waktu kepada kami untuk berjumpa secara rohani dalam ibadah keluarga. Kami berterima kasih karena kami dihadirkan untuk menyembah Tuhan sesuai dengan talenta kami masing-masing. Kami memberi diri menyembah Tuhan karena hidup ini adalah milik Tuhan seutuhnya. Kami menikmati semua pemberian Tuhan sehingga kami datang mengucap syukur. Terima kasih kalau kami masih diberikan waktu untuk menatalayani kehidupan keluarga kami. Sebagai orang tua, suami, istri, kami boleh membawa keluarga kami untuk dekat datang kepada Tuhan. Kami boleh membawa persoalan hidup kami di bawah kaki salib Kristus. Karena hidup ini adalah milikmu, seutuhnya kami persembahkan keluarga kami persoalan-persoalan yang kami hadapi dalam keluarga. Karena kami percaya dibalik setiap masalah-masalah yang ada selalu nyata mujisa Tuhan dalam kehidupan pribadi keluarga dan persekutuan. Kami juga mau menopang di dalam doa bagi perjalanan kehidupan setiap kami, khususnya para pelayan Tuhan. Mereka yang dihadirkan sebagai pelayan-pelayan yang mengabdi kepada Tuhan. Pelayan firman dan sakramen, penetua diakan, kiranya Tuhan menyertai memberkati seluruh persembahan hidup yang mereka persembahkan. Agar ketika mereka memberi diri untuk melakukan pelayanan, mereka memberi diri juga untuk menjadi teladan iman dalam segala perkara. Kami mempersembahkan juga untuk seluruh persiapan jemaat Maranata Bandung. Ketika kami juga masih diberikan kesempatan untuk membentuk, untuk boleh membina, khususnya kehadiran seorang vikaris di dalam gereja Tuhan. Jemaat Maranata Bandung Dalam persiapan perupaan sebagai pelayan firman dan sakramen GPIB, vikaris Chelsea Weno yang akan diteguhkan sebagai pelayan firman dan sakramen pada hari Minggu tanggal 8 November yang akan datang. Berkati seluruh persiapan yang dilakukannya supaya ia layak dihadapan Tuhan, Menjadi hamba yang menghamba kepada Tuhan yang tetap menjadi pribadi yang rendah hati. Biarlah Tuhan berkati juga untuk seluruh persiapan tim multimedia, Pemandu pujian bahkan siapapun kami yang akan turut serta dalam menyaksikan kebaikan Tuhan lewat peristiwa bersejarah di dalam jemaatmu. Menghadirkan seorang pelayan di dalam gereja Tuhan biarlah kami semua Tuhan berikan waktu untuk melihat kembali kebaikan Tuhan dengan hadirnya seorang pelayan yang akan menghamba di tengah-tengah gereja Tuhan. Kami menyerahkan juga untuk pemerintah bangsa ini, bangsa Indonesia, kami bersyukur sebagai warga negara, Berkati para pemimpin kami presiden, wakil presiden dalam upaya memutus penyebaran rantai penyebaran daripada COVID-19. Upaya yang saat ini dilakukan adalah upaya untuk menciptakan vaksin. Tuhan berkenaan memberkati supaya apapun yang dilakukan oleh pemerintah bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa di dunia, Semuanya boleh semakin diberkati Tuhan, bahkan rakyat Indonesia menikmati sejahtera Tuhan, Bahkan kami pun akan berada pada satu situasi peradaban yang baru, Di mana kami tetap menggunakan masker, kami tetap akan menjaga kebersihan tubuh kami, lingkungan sekitar kami teristimewa di musim penghujan ini. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk para lansia, setiap ibu janda, para duda, Bahkan juga mereka yang dalam kondisi sakit, kasihmu ya Tuhan, Menuntun mereka agar mereka juga selalu mengucap syukur di dalam setiap persoalan yang mereka hadapi. Kami persembahkan semua syukur kami pada sore menjelang malam ini, Dalam nama Yesus Kristus Kepala Gereja, yang senantiasa memberikan pengajaran kepada kami di dalam doa yang sempurna. Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, Seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, Sampai selama, amanya, amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, Marilah kita mengucap syukur dengan memberikan yang terbaik melalui persembahan syukur kita. Segala yang terbaik dalam hidup pribadi dan keluarga telah disediakan Tuhan. Pengalaman iman bersama dengan Tuhan yang sudah menolong serta memberkati kita, Nyatakan syukur saudara kepadanya. Dengarlah Masmur Fasal 50 Ayat 23 Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, Ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, Keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberianmu, Hari baru diimpaan amat dan dipenuhi oleh kasihmu, Kau curahkan pada umatmu. 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 PEMBICARA 1 Kuhargai di dalam kata dan perbuatan Agar nyata hidup beriman Agar nyata hidup beriman Bapak Ibu Saudara mari kita berdiri Mari kita berdoa dalam doa syukur Segenap waktu kami adalah milikmu Ya Bapak sumber berkat dan cinta kasih Hari ini kami memberi untuk menopang pekerjaan Dan pelayanan kasih Kami bersyukur karena dimampukan untuk memberi yang terbaik Berkat syukur hati kami Dalam nama Yesus Gembala Agung Kami berdoa Amin Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih Mari kita Melaksanakan pengutusan Bapak Ibu Saudara diundang untuk berdiri Kita akan mempersembahkan waktu Tenaga yang terbaik Untuk Tuhan Sang pemilik kehidupan ini Mari kita menaikkan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 271 Janganlah kumpulkan harta dunia fana Mengat berusaha mencuri membongkarnya Di mana hartamu disitulah hatimu Yang kumpulkan banyak takkan kelebihan Dan yang sedikit pun takkan kekurangan Buru yang di langit Buga pagung dilambah Tetap diperlihara Tuhan selamanya Sudah-sudaran kekasih Angkatlah hati Arahkan pikiran sudara kepada Tuhan Dan terimalah berkat Tuhan Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus Kasih Allah Bapak Dalam persekutuan roh kudus Menyertai sudara sekalian Dan mulai saat ini sampai selamanya Amin 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 Terima kasih.